Halo assalamualaikum, ya Allah senang banget aku bisa upload video lagi untuk kalian kali ini aku mau nge-share kegiatan aku lagi dan hari ini aku kedatangan paket alhamdulillah ini ada beberapa bantu aku untuk bukanya ya satu persatu jadi ini paket tuh belinya gak secara berbarengan jadi ini tuh menyicil kayak gitu ya jadi cicil-cicilan gitu yang namanya pencari receh pasti nyicil ya tapi ini bukanya nanti disekaligusin aja nah untuk yang pertama ini aku dari ini parfum, ini parfum favorit aku yang sering aku pakai sehari-hari ini tuh buatan anak bangsa ini tuh punya temen aku lupa untuk variannya tuh ini banyak banget jenis variannya dan yang paling aku suka itu yang udah pernah sering aku pakai tapi kali ini aku mau coba ini tuh produk terbarunya dan ini kemasan terbarunya juga jadi ini packagingnya seperti ini dan ini bener-bener aman gitu ya ini bener-bener rapet dan ini mari kita buka dalamannya seperti apa untuk yang varian dulu gak seperti ini itu seperti biasa botol kayak gitu nah yang ini tuh seperti yang sekarang kalian lihat ini tuh bener-bener elegan banget dan ini tuh rapet jadi gak takut bakalan tumpah kayak gitu atau pecah nah ini aku disini pakai parfum mencoba ini yang channel cocok atau channel koko gitu nah sekarang ini bakalan aku semprotin jadi ini tuh beneran ya Allah ini tuh seger banget ini tuh lebih tepatnya buat ke cowok juga masih masuk ya ini paket yang kedua ini tuh hijab jadi aku beli apa ini hijab yang kayak segitiga oval asmina oval atau apa ya disebutnya seperti itu nah ini nama tokonya Mima Hijab untuk bahannya sendiri aku suka banget karena disini tuh dari tepi jahitannya tuh bagus banget dan pas banget gitu kalau dipakai tuh gampang gampang banget gitu pas ke mukanya harganya terjangkau banget cuma Rp26.000 jadi banyak juga yang komen nanyain hijab-hijab aku itu beli dimana nanti aku bakalan taruh linknya di description box gitu ya aku belinya di titok sop sih nah ini untuk paket yang ketiga ini kayak dress gitu dan kebetulan warnanya gak tau ini kenapa mirip padahal beda warna ya aku pilihnya jadi ini kayak dress untuk kayak ke acara-acara kayak gitu karena sekarang ini Alhamdulillah ada pertemuan-pertemuan kayak gitu untuk tim movie aku jadi aku harus punya baju-baju yang agak mendingan ya biasanya aku kalau di rumah itu kalau cuma daerah-daerah kayak dagang, rumah kayak gitu ya untuk wilayah sekitaran doang biasanya pakai bajunya yang cuma itu-itu doang dan duster kayak gitu jadi baju yang lain-lain aku jarang punya kayak gitu untuk sekarang aku boli beberapa aja nah ini untuk yang paket keempat juga sama ini keempat ya paket tiga iya keempat ya nah disini tuh aku beli kemeja oversize ini tuh warnanya putih gading atau broken white kayak gitu dan ini aku suka banget karena memang sekarang lagi model yang oversize-oversize itu bisa nutupin bodi aku yang lipatan-lipatannya terutama perut ya jadi disini aku sengaja pilihnya yang warna-warna kalem atau warna-warna yang netral putih, muka, hitam seperti itu nah peach tadi juga kan ya dan ini untuk celana kulotnya jadi aku beli di satu toko ini pun di tiktok shop dan ini beneran enak banget tinggi aku 153 bebe aku sekarang di 57 dan sekarang ini aku lagi mau nurunin bebe aku mudah-mudahan bisa target aku dalam bulan ini setidaknya 5 kilo ya bismillah bahannya tadi celana dan bajunya itu beneran keren banget kalian harus wajib punya karena itu beneran enak banget ini paket kelima ini sendal jelly kebetulan aku gak punya sendal dan aku paling boros banget yang namanya sendal kalian pasti sering buat nonton ini aku pasti sering beli sendal gitu karena memang aku kan kerjaannya itu di jalan dan sering keluar-keluar kayak sendal-sendal begini sih kayaknya cuma bertahan ya paling gak lama ya tapi ya lumayan aja nah itu bisa dipakai untuk ke acara juga atau kayak pertemuan-pertemuan kayak gitu semua produk yang aku unboxing tadi atau aku review nanti bakal aku cantumin linknya di description oke ini lanjut sekarang ini aku mau beberes rumah terutama ini kamar dan kebetulan itu ada kucing-kucing aku lagi pada isi rahat ada neko ada tiger terus ini bela sebenarnya ada cuma gak ke center aja dan sekarang ini aku bertambah ya sebenarnya punya kucing lagi ini aku dapet kucing himalaya aku udah pernah jelasin belum ya di video sebelumnya jadi tuh kucing himalaya ini sebenarnya punya owner nah ownernya itu gak mau kalau dia tuh hamil dan ternyata katanya hamil jadi dia nih ternyata dia mau dibuang gitu aja kataku gak usah gak usah dibuang kasian gitu ya biasanya diurus sekarang ini dibuang jadi aku ambil dan aku open adopt gitu kan disini aku agak miris aja gitu maksudnya kalau emang kalian sayang sama kucing disayangin dia sepenuh hati anggap dia seperti keluarga atau anak sendiri ataupun bahkan saudar kalian sendiri kalau misalkan dia udah biasa dimanja terus tiba-tiba kalian bosen atau tiba-tiba kalian gak suka itu yang udah ah gak mau gitu banyak yang aku temuin kayak gitu ya jadi kucing-kucing terutama kucing ras kucing ras itu memang kucing rumahan gak biasa dia kucing kayak liar-liher gitu jadi mungkin nanti bakalan kaget kayak gitu kalau masih seteng hati mendingan gak usah tapi balik lagi sih ke pilihan hati kalian masing-masing cuma disini aku cuma mengingatkan kalau misalkan emang masih sukanya cuma suka aja harus bener-bener dipikirin bisa gak ya untuk menjaganya kalau misalkan enggak aku saranin kalian cukup memberi makanan yang di jalan-jalanan ataupun yang kucing yang di depan rumah kalian latih dulu gitu melatih kesiapan kalian itu karena untuk menyarankan kucing itu gak gampang juga satu kadang kucing itu ada yang cenderung apa ya manca terus ada yang reok dan makanan yang gampang ada yang susah kayak gitu ya dan apalagi terutama untuk pupnya kayak gitu oke balik lagi ke konten aku jadi cerita panjang ini aku udah ganti spray udah nyaman dan ini udah malem saatnya aku mau isi rahat biasanya sebelum isi rahat ini aku biasanya nonton-nonton dulu entah itu nonton video-video kalian entah nonton drakor ataupun kadang aku suka ngedit dan ini pada pagi harinya maaf banget ini tadi tuh gak kerekot gitu untuk videonya jadi ini ternyata udah matang aja lupa banget gitu ya ternyata gak ke apa itu ke play gitu dan hari ini aku cuma masak ciput aja ciput ini atau masakan ciput ini disebutnya untuk di daerahnya ciput ya tapi untuk di daerah kalian mungkin aku gak tau ada yang tutut ada yang apa nah ini dimasak kuning pedas pedas asam gitu ini segar banget dan kebetulan ini kesukaan aku sayurnya dan bapak aku dan bapak aku ini emang senang banget gitu ya sama ciput jadi ini aku bagi-bagi untuk bapak untuk aku dan aku disini sengaja 2 kali masak sebenernya gak 2 kali masak sih jadi berbandangan gitu cuma yang satu ini gak pedas yang satu pedas ini yang gak pedas ini untuk neji karena neji sendiri dia ketularan suka sama ciput gitu katanya enak gitu kayak kenyel-kenyel gitu emang iya sih kayak kenyel-kenyel tapi yang gak suka ya gak apa-apa ya boleh di skip juga dan cara makannya ini unik gitu jadi kayak dicucrutin gitu atau dicocok atau disedot kayak gitu yang gak bisa bisa pakai tusukan ya tusukan gigi kayak gitu nah ini udah aku bagi-bagi ini ada yang buat emang ada yang buat kakak aku kebetulan kakak aku lagi main dan ada juga ini yang dibuat neji mau makan dan aku sendiri juga nanti bakalan makan kayak gitu untuk bumbunya itu kayak bumbu dasar doang cuma ditambahin kunyit terus kayak jahe pokoknya kayak bumbu semua deh itu dipakai semua sama aku cuma dikasih asam jawa nah ini aku skip ya jadi aku udah mandi udah beres rumah gitu ini sekarang aku lagi main ke rumah mbak Siti Aisyah tapi disini aku gak bakalan senterin mbak Siti Aisyahnya karena dia gak pake hijab jadi tuh aku disini diundang sama dia dia tadi WA dia minta dibawain makanan kucing dan kebetulan dia juga katanya lagi masak rawon jadi aku disuruh cicipin juga karena emang kebetulan rumah aku berdekatan sama mbak Siti Aisyah jadi tuh masih dalam satu cikarang gitu dan deket banget sih emang kalo naik motor paling cuma ada 3 menitan itu udah sampe cuma karena kita punya kesibukan masing-masing jadi mainnya gak terlalu sering kayak gitu tapi kalo untuk chat-chatan kita itu sering bisa sehari bisa 2 hari sekali pokoknya sering deh kalo emang kita tuh emang mau ngobrol mau main ya aku main kayak gitu seperti halnya dengan mbak Siti Aisyah kalo dia kangen pasti dia ngechat dulu biasanya kalo aku mbak sibuk gak sini gitu kalo gak yuk ketemuan kayak gitu karena dia tau kalo aku tuh jarang di rumah dan sering keluar-keluar kayak gitu jadi makanya itu selalu ngobongin aku atau ngechat dulu sebelum kita ketemu kayak gitu ya nah ini rawonnya jadi rawonnya alhamdulillah banget dia pun menyetok ketupat dia bikin bukan bikin dia tuh beli ketupat ya beli ketupat itu sengaja katanya nyisain bukan nyisain sisihin buat aku ninggalin ya ninggalin buat aku karena aku juga tapi suka lontong dan itu temennya ada telur asin ya Allah ini baik banget mbak Siti Aisyah kalo ada apa-apa pasti dia WA mbak kesini aku masak ini mbak kesini kayak gitu pokoknya baik banget deh punya temen satu ini atau besti satu ini kalo ditanya kita tuh kalo ketemu tuh ngapain aja kita kalo ketemu itu ngobrolnya ngobrol di luar dari konten youtube jujur karena kita bosen ya maksudnya udahlah kalo lagi main udah kehidupan kita aja sehari-hari kayak gitu entah dari makan entah dari apa kayak gitu sesekali memang ada konten youtube yang kita bahas tapi itu pun kalo lagi yang emang ada kesulitan kesulitan kayak itu gak yang terlalu yang gimana selebihnya kita yaudah curah-curahkan ketawa-ketawa kayak gitu sayang ini mbak Nia gak bisa dateng sebenernya kita kalo ada apa-apa tuh selalu kontek-kontekan bisa gak kesini dan insya Allah aku bakalan main sih pengen banget kayak rumah Nia yang ada di Serang tepatnya daerah sekitaran Lipo sana sama mbak Siti Aisyah cuma disini aku masih takut karena satu aku tuh gak punya sim kedua aku selalu bawa anak kecil gitu ya anak aku sendiri itu perjalanan dari rumah aku kayaknya lumayan jauh kayak gitu tapi nanti kita bakalan pikirin lagi solusinya dan ini sekarang aku setelah pulang dari rumah mbak Siti Aisyah aku mampir mama SWA ngechat gitu dia pengen yang seger-seger jadi maaf itu anak aku oh bukan anak aku itu kucing aku lagi main-main nitip S ya nah ini kebetulan aku mau beli es teler durian ini aku beli untuk mamas untuk neji untuk pak suka itu nah ini lagi dibikinin ini juga ada pesanan orang disini aku lagi nunggu sebenarnya aku lebih suka tuh esnya yang es teler biasa gitu ya yang kayak banyak nangkanya ketimbang durian aku suka sih durian tapi untuk mamas ini favorit dia katanya enak banget gitu ya dan duriannya tuh berasa banget untuk harganya ini di Rp16.000 tapi kalau untuk es teler biasa yang aku seneng itu di harga Rp11.000 tapi sayang es telernya udah habis kayak gitu sebenernya es teler yang biasanya habis gitu ya jadi aku belinya yang ini nah ini udah tinggal di layar dan aku langsung pulang oke deh segitu dulu aja videonya semoga kalian suka Assalamualaikum